Intro Pada kesempatan kali ini kita akan menawas mengenai pernyataan dari Coach Justin dan juga Bung Towel mengenai pertandingan Indonesia melawan negara Barain disini kita akan membahas apakah pernyataan dari kedua orang tersebut menjadi pernyataan yang benar atau tidak tetapi kita juga perlu menggarisbawahi hanya hitungan jam lagi teman-teman ataupun hitungan satu hari lagi Indonesia akan melawan negara Cina dan ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menambah poin di Viva Point maupun untuk mengamankan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya teman-teman tapi tidak berhenti sampai disana pada video kali ini kita akan fokus mengulas respon dari para pengamat sepak bola di negara Indonesia ketika berbicara pertandingan Indonesia melawan negara Barain memang tentu saja banyak orang kecewa sampai-sampai pada akhirnya ketika kita melihat pada Google Maps di negara Barain banyak sekali serangan cyber yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakses negara Barain seperti salah satunya banyak sekali jalan di negara Barain yang di blok ya teman-teman ketika dilihat dari Google Maps tetapi ada juga yang membuat titik demi titik dengan pertulisan AFC Mafia ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari seseorang ketika melihat pertandingan Indonesia melawan negara Barain yang kita semua pasti setuju tidak adil ya teman-teman tapi apakah orang ini adalah orang Indonesia atau bukan kita tidak mengetahui tapi yang pasti orang yang melakukan ini adalah orang yang kesal terhadap pertandingan Indonesia melawan negara Barain sampai-sampai media Barain mengatakan meminta kepada semua orang untuk tindakan penjagaan yang harus dilakukan karena situs web akun media sosial dan juga sistem federasi Sepapula Barain berada di bawah serangan cyber ya teman-teman dan ketika itu terjadi ada seseorang yang mengatakan jangan main-main sama Indonesia negara sendiri aja dihack apalagi negara lain sebetulnya ketika suatu negara dihack itu menunjukkan bahwa ada kelemahan sistem di negara itu ya teman-teman dan itu bisa diperbaiki lalu bagaimana komentar dari Coach Justin mengenai Indonesia melawan negara Barain kita akan lihat sama-sama saya membaca di softnet ada statement bahwa wasit tidak melanggar aturan FIFA dengan memperpanjang extra time itu betul itu hak wasit untuk memperpanjang waktu terserah dia mau berapa menit setelah extra time yang jadi masalah bukan melanggar aturan FIFA yang jadi masalah setiap perpanjang waktu setelah waktu yang diberikan yaitu 6 menit extra time itu harus bisa dipertanggungjawabkan nah ini 3 menit lebih artinya 50% lebih dari waktu yang diberikan oleh wasit tanggungjawabnya apa? karena tidak ada ulur waktu tidak ada cedera tidak ada hal-hal yang memakan banyak waktu kalau seandainya diperpanjang 1 menit oke tapi 3 menit itu tidak ada dasarnya sama sekali dan itu yang kita protes bukan melanggar aturan FIFA atau tidak dimana kita akan mengulas ya teman-teman pada menit yang ke 97 seperti yang teman-teman lihat pada video ini pada menit tersebut Indonesia memegang bola dan menuju ke gawang pemain barain dan sebagai pecinta sepak bola baik di dalam game maupun di dalam dunia nyata teman-teman pasti juga sangat setuju pada menit ini merupakan menit yang paling tepat bagi wasit untuk mengakhiri pertandingan karena bola sudah dipegang oleh Indonesia dan menitnya sudah melebih waktunya jadi ini adalah waktu yang tepat bagi wasit untuk mengakhiri pertandingannya tetapi pada kenyatanya seakan-akan wasit mengulur waktu ya teman-teman walaupun memang benar apa yang dikatakan oleh coach Justin bahwa wasit mempunyai hak untuk menambah waktu atau tidak ya teman-teman tetapi pada pertandingan tersebut tidak ada cedera yang terjadi dan pelanggarannya hanyalah pelanggaran biasa yang memang memakan waktu sangat sedikit jadi perpanjangan waktunya seharusnya hanya 6 menit saja tidak perlu bertambah sampai 3 menit ya teman-teman yang totalnya menjadi 9 menit itu sangat disayangkan kenapa itu terjadi dan ini bisa dibawa ke hukum teman-teman tetapi hukuman yang terjadi hanyalah sanksi kepada wasit saja untuk hasil akhir Indonesia melawan negara bar lain tidak akan pernah bisa berubah pertandingan yang punya kualitas kalau kemudian dicari-cari ke wasit itu nanti menunjukkan diri kita siapa jadi saya pikir ini sebetulnya situasi dimana kita harus introspeksi lebih baik review analisis gitu ketimbang kita menyalahkan wasit menyerang apa akun IG-nya wasit seperti akun IG saya diserang langsung curhatkan mulai dari kita mulai dari kita lalu kalau kita mencoba berpikir positif terhadap pernyataan Bung Towel sebetulnya apa yang dikatakan oleh Bung Towel tidak ada salahnya karena memang permainan Indonesia pada pertandingan Indonesia melawan bar lain ada beberapa kesalahan seperti salah satunya pasing dari Witan yang kurang tepat di akhir waktu tambahan nih teman-teman sangat disayangkan jika lewat Witan bisa memberikan pasing yang tepat Indonesia bisa mengambah skor lagi di satu sisi sekali lagi keputusan Indonesia melawan negara bar lain tidak bisa dirubah makanya pernyataan dari Bung Towel kita bisa bilang bahwa itu ada benarnya juga karena meskipun kita protes hukuman yang paling parah hanyalah sanksi kepada wasitnya saja ataupun wasitnya dipecat tidak lebih dari itu sehingga hasil akhir Indonesia melawan negara bar lain tidak akan pernah bisa berubah jadi disini maksud dari Bung Towel adalah agar Indonesia tetap bisa mempersiapkan dengan baik untuk pertandingan demi pertandingan yang akan terjadi di masa yang akan datang lalu bagaimana respon dari teman-teman coba dong tolong tulis di kolom komentar terusnya harus sampai 6 minit saja karena extra time itu extra time tidak bisa ditambahin extra-extra time tapi kemarin extra-extra time mungkin dia hadirah untuk bahaya mungkin motivasi tambahnya untuk menang karena harusnya pasti mental down tapi semua mau bangkit setelah itu semua mau menangat semoga kasih motivasi lebih ke lawan China ada belum terkalah di grup sulit mungkin berapa-berapa tahun lalu kita kalah 10-0 di sana sekarang hampir menang pasti level sudah berbeda kita bisa compete dengan dengan Asia Tenggara sedikit lagi harus menang China harus menang dua kali mungkin satu kali lawan Arab di Kandang juga masih ada peluang tapi ya setiap game penting sekarang saya lupa ya kata Korea tapi sentai-tai-ong selamat ulang tahun panjang kamu wish you all the best semoga jadi legenda di sini dan are the best for your family selamat menikmati